Sejumlah saksi pemeriksaan suap pengesahan RAPBD Jambi memilih irit berkomentar. Selain itu, para saksi diperiksa penelusuran keterangan sebelumnya terkait aliran dana suap RAPBD Jambi tahun 2018 saat itu. Yuli Yuliarti, anggota DPRD Jambi 2019-2024, ikut diperiksa penyidik KPK pada Rabu siang. Usai menjalani pemeriksaan dirinya dengan enggan berkomentar saat ditemui awak media. Dirinya mengatakan terkait status anggota Dewan yang saat ini tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan kali ini. Kita ada periksa, gimana? Ada hubungan saja ini. Tanya aja deh ya, sama lebih enak lebih jelas. Salah KPK aja ya. Tapi butuh para bagi dan kawan-kawan. Tanya aja lah, lebih jelasin nanti takutnya. Semutara itu, Kusnindar, anggota DPRD 2014-2019, kembali memenuhi panggilan KPK. Dengan mengenakan kemeja biru keluar dari ruang periksa KPK, Kusnindar mengaku pemeriksaan kali ini hanya meluruskan keterangan yang keliru saat pemeriksaan sebelumnya. Ia juga mengaku tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait pemeriksaan kali ini. Usai 15 menit diperiksa, dirinya kembali menandatangani berkas penjidikan. Selain itu, salah satu pihak rekanan Desnarson Madianto mengaku pemeriksaan kali ini ditanyai keterangan permintaan uang senilai 300 juta rupiah dari Arahman Eka Putra yang sebelumnya sudah ditahan KPK bersamaan dengan Wiwit Iswara, Zainul Arfan, dan Pahru Rozi. Dibas Ancaya, JTV melaporkan.